Kudapan manis dan dingin ini dipercaya bisa mengobati rasa sedih. Menikmatinya bisa menenangkan jiwa sekaligus bikin bahagia. Saya menuju kedai es krim legendaris di kawasan Vetra, Jakarta Pusat. Tahun 1932, dua warga Itali memutuskan membuat es krim atau gelato di Indonesia dengan nama Ragusa. Alasannya, konsumsi dan produksi susu sapi yang melimpah di Indonesia saat itu. Pendatang Eropa, terutama Belandalah yang berperan mengenalkan perternakan sapi dan konsumsi susunya pada masyarakat Indonesia. Resep milik Luigi dan Vicenzo Ragusa sejak tahun 1932 masih dipertahankan hingga kini. Meskipun berupa gelato, namanya tetap es krim agar lebih familiar di telinga pelanggan. Seperti yang akan saya coba ini, Kasata Siciliana dan Spaghetti Ice Cream. Legend, namanya es krim Ragusa dan ini adalah Kasata. Udah cair, cepet banget cairnya. Karena ini pure, tidak menggunakan pengawet, terus hanya susu ya. Cakep banget ini. Sembilan, Alhamdulillah. Ini Kasata ini sebenarnya salah satu menu yang ada dari tahun 1932. Ini di sini nyebutnya apa? Kuih Es Krim ya. Jadi potongan kayak potongan kuih gitu. Ini dia. Wah, cakep. Coklatnya tidak begitu berasa, tipis. Tapi memang ini kerasa kalau ini di lidah itu pure. Kita dapat cuma susu ya, rasa susunya lebih dominan gitu. Ini istimewa kalau bener-bener bilang. Ini salah satu yang cukup pleasant. Mumtaz. Kayak ada kelapanya, ini pakai kelapa nih ya. Ini istimewa kalau bener-bener bilang, kenapa? Ini salah satu yang cukup melegenda, asik. Jadi dari tahun legend banget ini, dari tahun 1932. Masih dengan menu yang sama. Sementara persaingan dunia per-eskriman. Udah banyak banget. Tapi mereka masih bisa bertahan. Kenapa? Karena menjaga kualitas salah satunya ini. Hanya menggunakan susu tanpa pengawet. Jadi kalau kita pesen, jangan terlalu lama memakan-makannya. Karena dia akan segera cair. Itu aja sih. Mumtaz. Jadi setiap warna es krim ini, rasanya beda-beda. Ini ada cake-nya nih. Ini warna hijaunya. Ini warna pink. Kita akan coba ya. Setiap potongan-potongan yang ada di kasata sitilannya, dia punya rasa yang beda-beda. Jadi silahkan pilih mana yang suka. Kalau penuh sih yang ada cake-nya. Enak banget. Mumtaz. Kita geser, enggak perlu lama-lama ya. Ini dia si spaghetti. Ini makanya jangan boleh lama-lama. Dia cair, cepat banget cairnya. Karena penggunaan bahan tanpa bahan pengawet kayak gini nih. Cakep. Jadi si spaghetti ini memang ada cetakannya sendiri ya. Jadi si spaghetti ini memang ada cetakannya sendiri ya. Karena dia pure menggunakan susu. Biasanya kalau kita makan banyak itu kan agak enak ya. Ini sama sekali enak banget. Ya, bener tadi udah ngabisin si kasata, lisi liana itu udah habis setengah. Tapi nambah dengan yang cetakannya spaghetti. Masih kuat. Karena ini memang bener-bener enak kalau bener-bener bilang. Memang, aduh, yang legend itu tidak perlu diragukan rasanya. Mumtaz. Tidak terlalu manis ini. Cakep banget. Nah, ini dia jadi sebenarnya di bagian toppingnya itu disiram sama kacang. Ada sukade, jadi buah kering gitu. Kayak manisan gitu modelnya. Cakep banget, enak banget. Jadi kita bisa ngerasain sensasi ada rasa buah. Mix sama kacang. Cakep banget. Istimewa. Mumtaz. Pada tahun 1972, kepemilikan Ragusa beralih ke Sias Mawarni. Wanita 76 tahun ini masih kerabat ipar dari Ragusa bersaudara. Di akhir tahun 60-an, saat peralihan kepemilikan kedai es krim Italia tersebut mengalami sepi pelanggan. Meskipun begitu, kegigihan Sias berbuah manis dengan peningkatan penjualan. Nah, buah ji, tetep. Ini saya masih penasaran, walaupun udah sering makan di sini. Salah satu yang paling legend. Sebenarnya peralihan es krim ini, dari awal peralihan sampai ibu kelola itu kayak apa? Ini pasarnya misalnya. Oh, dulu pasarnya kan sepi banget. Awal sepi? Tahun berapa itu? Tahun 72, karena adiknya paling kecil meninggal. Jadi big bossnya dateng. Masukin di koran. Aduh, sampai dua bulan setengah nggak ada satu orang yang nanya. Jadi gimana? Sepi ya? Hmm, sepi lagi nggak ada tamunya. Berbeda dengan kondisi di awal tahun 70-an, yang sepi pengunjung. Seiring perjalanan waktu, Ragusa jadi kedai es krim yang selalu ramai dibadati pengunjung dari berbagai usia. Beberapa tahun lalu, saya sempat melihat proses pembuatan es krim legendaris ini. Bisi ibu. Ini proses, lagi proses. Iya, iya. Ini ada berapa rasa sih, ibu? Ada vanilla, coklat, strawberry, nougat, durian. Oh, banyak ya? Banyak. Ini prosesnya berapa lama? 15 menit. 15 menit? Iya. Oh, ini udah jadi. Oh, ini yang udah jadi? Iya. Wow! Nougat, strawberry, coklat, vanilla. Oke, bener-bener kayak spageti, ibu ya? Iya. Tapi es krim? Iya. Terus, toppingnya apa? Itu saus coklat. Coklat, terus? Terus kacang. Kacang. Terus buah kering. Ada buah kering ya? Wih! Aduh, jadi deh. Wih, langsung di depan. Saya ajarin dulu, bang. Saya udah ngeliat. Ntar dulu ya, bu, ya? Diajarin dulu nih gimana, nih. Bu, tapi ngomong-ngomong gini dong, bu. Ini kan bertahan udah hampir 100 tahun, ya? Udah 80 sekian tahun. Iya. Apa rasanya, bu? Kesatu, es krim saya, es krim sehat. Dari susu, bukan butter. Bukan butter. Jaman dulu sih, punya peternak sapi sendiri di Bandung, Lembang. Wih, keren juga ya? Nah, tapi akhirnya mereka pulang, jadi udah nggak ada. Kita susunya dari Itali. Dari Itali? Iya. Tapi belahan kita merasa ongkosnya terlalu jauh. Mahal ya? Mahal, jadi kita dari Osi aja. Taukaver Lover asal-usul es krim dari mana? Hidangan penutup ini pertama kali dibuat pada masa Kaisar Nero Romawi, 300 hingga 400 tahun sebelum masehi. Es krim pada masa itu terbuat dari salju halus mirip es serut, yang dihidangkan bersama irisan buah dan madu gunung. Pada tahun 700 masehi, Kaisar Tang dari Nasli Shang, Cina, memerintah Koki terbaik istananya untuk membuat hidangan penutup yang dingin. Sang Koki kemudian membuat hidangan yang berasal dari campuran salju, susu sapi dan tepung yang diaduk hingga mengental. Makanan ini semakin populer atas jasa Marco Polo. Ya, pelaut dunia asal Itali ini membawa resep es krim dari Cina ke Itali. Pada masa dibukanya jalur perdagangan antar dua negara ini. Dimodifikasi dengan tambahan sirup dan campuran es, resep asal Cina ini berubah menjadi es krim khas Itali yang biasa dinikmati para bangsawan Eropa. Namun demikian, di abad ke-19 lah es krim baru populer di Amerika. Dari benua ini pula, nama es krim berasal. Di Indonesia sendiri, es krim pertama kali dikenal saat masa penjajahan Belanda. Berbahan dasar susu yang saat itu bernilai mahal, es krim menjadi hidangan mewah yang hanya dinikmati oleh sinyu dan noni asal negara kincir angin. Tak kalah akal, penduduk peribumi mengganti bahan dasar susu menjadi santan yang lebih murah. Es krim santan asli Indonesia kerap dikenal dengan sebutan es puter atau es dumdung. Varian rasanya pun sangat khas Indonesia, yakni kelapa atau kopior, nangka, durian, ketan hitam, alpukat, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!